Puluhan peserta mengikuti lombang ngurek lubang di Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Tradisi zaman dahulu tersebut kini dikembang kembali agar hobi menjadi potensi bisnis karena ikan lubang salah satu ikan yang langka dan perlu dikembang biakan. Bertempat di padepokan bumi Ageng, desa Pagersari, Kejamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan lombang ngurek. Pesertanya pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Lomba yang bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi orang tua dulu ini sudah jadi budaya yang kini jadi barang langka. Dari peserta yang mendaftar sebanyak 350 orang, hanya 40 peserta yang bisa diterima panitia, pasalnya di masa pandemi ini tetap harus melaksanakan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19. Ikan lubang sendiri merupakan ikan yang mengandung giji sangat tinggi yang hidup di sungai sehingga bagi mereka yang memiliki hobi ngurek, tidak hanya hobi saja bisa dikembangkan menjadi potensi bisnis yang menjanjikan sebab permintaannya sangat tinggi terutama dari negara Jepang. Jadi lombang ngurek ini, para pesertanya daftar dari grup Facebook jual beli lubang belut Kabupaten Tasikmalaya. Itu anggwatanya ada kurang lebih 35 ribu, tapi bukan hanya penduduk Tasikmalaya saja, hampir di Indonesia lah gitu kan. Makanya dari 326 yang mendaftar di lembang ngurek, Bumi Ageng Kedua ini, hampir dari setiap wilayah terwakili. Cuma yang tidak ada itu dari Bekasi, Depok, Inramayu, dan Purwakarta. Malah ada satu peserta yang berasal dari Muara Bungo, dari Jambi gitu ya. Kita angkat ngurek ini yang tadinya sebagai hobi. Kita angkat, kita kemas, menjadi sebuah kegiatan yang patut diapresiasi. Salah seorang pemenang dalam perlombaan ngurek tersebut mengaku tidak memiliki keahlian dan teknik dalam memancingnya. Bahkan ia sudah lama tidak aktif, namun secara kebetulan dalam perlombaan tersebut menjadi pemenang ikan lubang terbesar dengan berat 800 gram. Menjadi juara ke satu lombang ngurek ini gimana? Bisa menang di acara. Emang kalau sehari-hari bisa menang suka latihan atau gimana? Gak pernah. Sudah lama, pakum. Pakum. Jadi ini kebetulan aja gitu? Kebetulan. Senang tapi setiap hari jangan? Alhamdulillah senang. Senang ya? Untuk lebih meningkatkan kecintaan terhadap jenis ikan langka tersebut, kini akan dijadikan agenda rutin setiap tahun yang memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat, bahkan ke depannya akan menggandeng dari salah satu kementerian.